Kita beralih ke informasi lain, pemerintah banjir masih merendam ratusan rumah di Kelurahan Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Kondisi ini diperparah karena tanggul sungai yang jebol belum selesai diperbaiki. Sudah sepekan, permukiman warga di Jalan Yuda Menggalan, Kelurahan Bintoro, Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Meski berangsur-surut, namun kondisi air pada Jumat pagi masih setinggi 50 cm. Banjir di lokasi ini cukup parah, sempat menyentuh ketinggian 1 meter, karena berada di area cekungan atau dataran rendah. Sejumlah warga yang rumahnya tergenang air kini mengungsi, sementara sebagian lainnya memilih bertahan di dalam rumah untuk menjaga harta benda. Kami sekeluarga bertahan, tetangga semua ini mengungsi semua. Selain akibat cuaca ekstrim, banjir juga diperparah dengan cebolnya sejumlah tanggul sungai. Salah satunya ialah tanggul sungai hulan di Kecamatan Karanganyar. Guna mempercepat penanganan banjir, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian PUPR untuk segera merampungkan perbaikan tanggul yang jebol. Tadi saya tanya ke Pak Menteri PUPR yang jebol, sudah dikerjain, kita harapkan dalam malam ini atau besok sudah bisa nutup. Memang airnya melipas sangat. Banjir yang terjadi kali ini ialah yang terparah sejak beberapa tahun terakhir. Warga berharap air segera surut agar aktivitas mereka bisa kembali normal. Tim Liputan melaporkan.